Ancaman bencana di perbatasan jilid 4 Tak menghiraukan sakitnya, Hui Tian Ho guna tenaga, akan tarik ia punya golok, berbareng dengan itu, ia pun geraki tubuhnya, akan lompat mundur Ia berhasil, ia punya golok lolos dari libatan Ianya tak ada gagah, ia bisa loncat mundur dengan tubuh tak rubuh atau limbung Tapi ia ada sangat gusar Maka itu, dengan tak berferpikir panjang, ia terus menimpuk dengan goloknya itu Ia anggap musuh lagi tak bersedia, sebab ia baharu tarik pulang pedangnya dan mantelnya baharu terlepas dari libatan Memang juga, Kou Bak Giam Lo tak menyangka terhadap ini macam serangan gelap Ia pun kagumi musuh, yang tak rultuh karena lukanya Ketika ia lihat sinar putih berkelebat menyamber, ia kaget Tapi ia segera menduga terbuka, dengan tangan itu, ia cabut Piau dari iga kirinya Itu ada Piau yang beratnya kira dua taib, yang bercagak Sukurnya adalah itu bukannya Piau beracun Dan lukanya pun cuma mengenai daging, tak sampai mengenai urat atau tulang Hanya darah, telah menembus pakaian Hei Hong Hong ada bawa obat di sakunya Segera ia keluarkan ia punya obat bubuk, akan terus pakai itu di luka kawannya ini Ia potong ujung baju, buat dipakai membungkus Kemudian Kou Bak Giam Lo membungkuk, akan jumput ia punya pedang dengan tangan kanannya Dengan pedang itu, ia menunjuk ke arah musuh Yangan kita orang berlaku ketem dengan membuat habis mereka itu Biar mereka undurkan diri kita orang pun perlu lekas berlalu dari ini tempat busuk Demikian ia kata Atas ini, luk Hong dan In Hei Hong Iong menoleh ke jurusan lawan Mereka bisa lihat orang Biau kerubungi pemimpin mereka Yang tubuhnya diangkat, dinaiki ke atas joli rotan Buat terus dibawa pergi masuk ke dalam rimba Kelakuan mereka mirip dengan kawanan semut yang masuk ke dalam seorangnya Sebentar saja, mereka sudah terhilang Berikut majat di pohon dan goloknya Hingga tempat itu, yang barusan jadi medan adu jiwa Sekarang jadi sunyi senyap seperti tadinya Di sebelah sana, kawanan saudagar dan rombongannya telah bernapas lega Mereka hampirkan Kou Bak Giam Lo bertiga Kata mereka mengaturkan terima kasih pada itu tuan penolong Yang pun hampir kurbankan jiwanya Hui Tian Ho benar lihai, akhirnya berkata si Giam Loong buta Kita orang goleb dibilang ada sangat beruntung Aku tak sangka bahwa di sini bisa muncul iblis itu Yang tak ketahuan di mana letak serangnya Kita pun tak tahu, ia ada punya lain konco atau tidak Maka marilah kita orang lekas berlalu dari sini Akan keluar dari ini daerah rimba Buat sekarang ini, kita orang tak usah berkhawatir lagi Berkata Tewi Sulok Hang Ada peribahasa yang membilang Ular tak berjalan tanpa kepalanya Demikian juga rombongannya Hui Tian Ho ini Malah aku percaya Yang anlima dia punya jiwa pun bakal tak ketelungan Untuk melalui Ki Beng Kiap ini, kita orang jangan khawatirkan apa lagi Apa yang aku buat khawatir bukannya sekarang, hanya di belakang hari Apakah artinya ini tanya kaum bak Giam Lo Lok Hang mengelah nafas sebelumnya ia menyaut Saudara tak ketahui keadaan yang sebenarnya dari kaum Biawi Inlam sekarang ini Berkata ia Kemudian Sekarang di antara suku bangsa itu telah muncul beberapa orang yang liahai sekali Pertama-tama aku hendak sebutkan keluarga Powajah dan anak dari Peksit C.E.D.A.B.E. Kedua adalah keluarga S.D.Liu Hoa C.E., Bong Hoa Dan ketiga adalah ini Hawi Tian Ho Goh Pit Kue dari Ailau C.E.D.Gok Ki Tapi yang paling liahai, yang dipandang sebagai makhluk aneh Yang dianggap sebagai pemimpin dari kaum rimba hijau seluruh Inlam Adalah seorang perempuan, malah satu perempuan tua Karena ia punya usia sudah 60 lebih Dia ini adalah Kiyoko Kuebo Kielo Otaitai Yang kepandainya dibilang tak ada tandungannya Tentang ia punya riwajat tak dapat diceritakan habis sebentar saja Hanya dengan ringkas bisa dibilang Jago betina tua itu sekarang ada sangat berpengaruh dan citanya ada berbahaja Hingga aku khawatir, di belakang hari, ia bakal terbitkan onar besar Hawi Tian Ho ini adalah konco dari keluarga Pou Turut katanya sendiri, Hawi Tian Ho hendak gunai barang rampasannya Buat mengantar pada orang bikin pesta sejid Maka aku percaya, yang bakal bikin pesta itu ada Kiyoko Kuebo Maka sekarang, setelah dengar keteranganku ini Saudara tentulah insaf akan adanya ancaman bencana lebih jauh Sebab bibitnya telah sudah ditanam Tak peduli Hawi Tian Ho binasa atau hidup, lambat atau laun, lain bahagia bakal menyusul Maka itu, saudara, harap selanyutnya kau orang suka waspada, jangan terlalu berbesar hati Habis berkata begitu, Lok Tau Wisulantas memberi hormat pada Kou Mbak Giam Lo Maafkan aku, aku tak bisa mengantar lebih jauh, kata ia sambil bersenyum Sekarang juga aku mesti segera pergi ke Bok Kong Hu, untuk cari aku punya ipar Leong Cai Tian, untuk sekalian laporkan ini kejadian Haraplah saudara semua juga lekas menyeberangi Kim Si Kang Setelah itu, Lok Hang balik tubuhnya, akan samperi ia punya kuda, ke atas mana ia loncat naik Sekali lagi, ia hadapi orang banyak, untuk memberi hormat Lantas ia larikan kudanya, akan pergi dari situ Sebentar saja, ia lenyap dalam rimba di atas bukit Dengan metu, terbuka lebar, Kou Mbak Giam Lo awasi perginya Tau Wisul itu Ia nampaknya pikirkan orang punya kata Siang Kuan Hiok, sebaliknya, ada kurang puas Dia ada seorang aneh ia kata Dia berjalan Sama kau, saudara Ham Chiu, kenapa sekarang ia berlalu seorang diri Dan kata sembilannya itu, semua tak ada ujung pangkalnya Dia rupanya khawatir nanti kerembit-rembit oleh kita Maka ia sudah lantas berlalu seorang diri Kou Mbak Giam Lo awasi ia punya sahabat Ia tertawa Kau keliru mengartikan dia Ia berkata Dia ada salah satu dari delapan Tau Wisul Dia adalah Tau Wisul yang setiat terhadap pemerintah agung Dengan dia, aku pun baharu bertemu Sekarang ini aku sedang menyalankan tugasku atas titah dari pembesar di Sengtau Sesudah selesai di Kumbeng Aku hendak lakukan perjalanan pulang Apa mau, di tengah jalan Kita orang telah saling bertemu Lebih dahulu kita memang sudah pernah berkenalan Maka itu, kita orang lantas pasang ngomong Ia pun sedang menyalankan titah dari Bokong Yadi Inlam Untuk selidiki gerak-geriknya suku bangsa Biau dari golongan yang nakal Oleh karena ini, kita berdua jadi jalan bersama Siapa sangka, disini telah terbit kejadian Inl Tapi ini justru ada pentungnya bagi Loh Tau Wisul Karena ia punya penyelidikan taksia Sudap selajaknya ia mesti lekas kembali pada Bokong Yadi untuk menyampaikan laporan Apa yang aku anggap lucu adalah Hui Tian Ho menduga aku datang kemari Untuk menyelidiki keadaan suku Biau Mendengar demikian, Siang Kuan Hiok tertawa Kalau begitu, aku salah menduga Ia kata Saudara Kam Chiu, apakah lu kamu tak berarti apa? Kalau tidak, mari kita orang sama kembali Lihat, langit sudah tak siang lagi Asal di depan tak ada rintangan apa Kita masih akan keburu menyeberangi Kim Si Kang Kou Bak Giam Loh Anggut Marilah, ia menjawab Demikian mereka bersiap Sesu satu dah mana Mereka mulai berangkat Siang Kuan Hiok dan sahabatnya ini jalan di muka Mereka lewat di rimba Mereka masuk ke Ki Beng Kiap Dengan tak menyumpahkan rintangan apa Mereka pun bisa seberangi Kim Si Kang Maka di akhirnya Mereka sampai disengtau Di sini mereka berpisahan Sebabin Hei Hong Leong mesti berurusan Akan serahkan kewajibannya Kou Bak Giam Loh pulang dengan hatinya Menyadi kurang tenteram Dari ia punya pengalaman di tengah jalan Ia mengerti bahwa kesejahteraan telah mulai terganggu Bahwa negara bakal kacau Karena di dalam pemerintahan ada menteri yang tak jujur dan setia Sudah begitu Ia sendiri merasai bagaimana uslanya semakin bertambah Kelihatannya tak dapat tidak Aku mesti undurkan diri Siang Demikian ia pikir Ia lantas wujudkan pikirannya ini Tempo ia majukan permohonannya meletaki jabatan Ia berhasil Maka terus saja ia pulang Akan ajak anak istrinya diam Meninggalkan Su Choan Akan pergi tinggal menyepih di bawah puncak Khoi Poat Hang di Pit Chiat Koan Kui Chiu Tak ada orang yang ketahui kemana ia pergi Pihak musuh pun tidak Dari itu Ia bisa tinggal dengan senang Sedikitnya buat tiga tahun lamanya Demikian ada asal-usul dari bentrokan di antara Kou Bak Giam Loh jalah ajakku dengan Khoi Tian Ho Goh Pit Kue Demikian Ang Heng Jie tutup sebahagian ceritanya Ajah awasi musuh itu Yang ia kenali dengan baik Hingga ia jadi ingat pertempuran hebat di Kibeng Kiyap Ia tidak sangka bahwa itu musuh tak binasa karena lukanya Bahwa sekarang orang telah carinya Ajah pun mengerti Sekarang orang muncul di depan dia Pasti orang itu sangat andali kepandainya Hingga ia harus berhati Ia menduga pada satu pertempuran yang jauh lebih hebat Begitu Ang Heng Jie medanyuti Ajah membawa sikap tenang Akhirnya latar tawa besar dan kata Selamat bertemu Selamat bertemu Aku tak sangka bahwa Haui Tian Ho yang ternama besar di Inlam Telah sudi datang berkunjung Sendiri ini adalah satu hal yang membuat bercahaja padaku Ketika dahulu aku Ketemu kau di Kibeng Kiyap Pek Chaunia Bukan maksudku akan tentangkan kau Tuan Tetapi aku angkat senyata untuk membantu satu sahabatku Jadinya Aku telah terpaksa ambil sikap bermusuh pada kau Berhubung dengan itu kejadian Karena kau ada orang biau Aku sudah menduga bahwa kau bakal membuat pembalasan Hanya aku tidak nyana Setelah berselang tiga tahun Kau mesti telah melatih keras dirimu Hingga sekarang pelajaranmu telah rampung Sebaliknya dengan aku Dalam ini usia tua Mana aku bisa menyadih tandingan kau Law ya Maka aku percaya Maksudmu mencari bala tentulah bakal kesampaian Hingga tidaklah sia-sia kau punya perjayaanan ini Haui Tian Ho tertawa menghina mendengar kata ajah Bagus perkataan kau Sahabat ia berseru Tetapi dahulu aku telah terkena tipu dajah kau Itu bukannya kau punya kepandayan Tiga tahun lamanya kau sesapkan kepalamu Tak pernah kau nongol Dengan begitu Kau bisa mencuri hidup buat beberapa tahun lamanya Siapa tahu Sekarang Akhirnya Aku dapat cari kau punya tempat sembunyi Hutang tiga tahun lamanya Sekarang mesti dibajar impas berikut bungahnya Lain tahun pada ini hari adajah kau punya hari seratus hari Nah Kau hunuslah senyatamu Untuk Terima binasa aku ada satu laki Aku tak akan bunuh satu pitbu yang bertangan kosong Ajah bergusar sekali oleh karena itu hinaan Hingga ia lupakan segala apa Hingga ia berniat lawan musuh tangguh itu Melainkan dengan tangan kosong Baharu saja ia hendak buka mulut Tiba ia lihat bayangan berkelebat jauh di belakangnya Hui Tianho Gerakannya bayangan itu gesit laksana rasih Ia pun lihat itu bayangan masuk ke rumahnya sendiri Atas ini Ia ingat suatu apa Maka Menahan hawa amarahnya Ajah lantas tertawa Sabar Lauhia Ia berkata Di sini ada rumahku sendiri Di sini kita orang bisa bertempur selama seluruh malam Tak nanti ada lain orang yang ketahui Jikalau aku takut mati Tak nanti aku tinggal di sini Hanya Sebelum kita orang bertempur Aku ingin omong sedikit Kau sebut dirimu laki sejati Perbuatan kau mestinya care laki juga Jalah berterus terang Lauhia bilang bahwa Lauhia datang untuk membalas tikaman pedangku dahulu hari Untuk itu Aku pun telah menunggui kau tiga tahun lamanya Tapi Lauhia Kenapa kau baharu datang kemari setelah terjadinya pencurian mustikaban liam hei Kenapa kau datang kemari dengan menguntit muridku Karena ini Kau tentu datang bukan Melainkan untuk pembalasan itu Kau mesti mengharap dengan sekali Gebrak mendapati dua keuntungan Dengan perkataannya itu Ajah lebih banyak menunggui ketika Laliat Bayangan yang tadi adalah bayangan dari Tio Kiat Siapa mestinya masuk ke dalam Karena dia menduga musul lihai dan dia mau ambil senyata Sebab Ajahku keluar dengan tak membekal gegaman Atau boleh jadi Tio Kiat hendak kumpulkan orang kita Guna membantui Ajah Siapa tahu Justeru karena perkataannya itu Ajah jadi dapat korek keterangan dari mulutnya musuh itu Hoi Tianhou beradat keras Perkataan Ajah menyinggung ia Ia bicara tetapi setelah ia tertawa berkakakan Secara memandang sangat rendah Ia kata Tua bangka Tak heran apabila kau ucapkan kata kau ini Aku ada satu laki Sebenarnya aku tak ingin bicara banyak Supaja kau binasa sebagai setan penasaran Tapi sekarang Aku tak sudi kau inakan aku Tidak ada halangannya untuk aku bicara terus Terauk kau punya Tua Taya Ini ada murid dari Kiu Kou Kuiai Bou Liong Tau Kuiai Bou Kielo Otaitai Dari Peksit C E dari Ah Bi Ye Chiu di Ilam Dahulu hari Aku dapat tahu In He Hong Liong ada mengantri barang berharga Selagi dia lewat di Kebeng Kiyap Pek Chau Nia Aku niat rampas barangnya Guna pakai itu untuk Mengantar kepada guruku Yang hendak bikin pesta sejit Sayang Lantaran ada kau Aku tak berhasil merampas itu sekumpulan mutiara Ini tahun Guruku itu bakal bikin pesta sejit ke 60 tahun Aku hendak mengantar pula padanya Kebetulan sekali Aku ada dapat dengar hal Ban Lian He He Itu kemalah mustika dari Tau Hoan Aku sudah pikir akan rampas itu Selagi mustika dibawa lewat di Ilam Berbareng dengan itu Aku telah bertebu sama satu sahabat Jalahui Tian Gou Kong Dia ada muridnya keluarga Pou Di Ah Bi Ye Chiu Akan tetapi dia ada seorang Han Sahabatku itu ketahui aku mendendam saldut hati terhadap kau Bahwa aku belum mampu cari kau punya tempat sembunyi Maka itu Ia kasihkan usul kepada aku Ia bilang Asal kau bagi amlah masih hidup Ban Lian He He itu akan jadi benda penarik untuk bikin dia muncul pula di muka umum Atau aku bakal dapat cari seorangmu Ia tanggung Ia punya tipu itu Asal dijalankan Akan memberi hasil dalam tempo satu hulan Hingga Bukan melulu mustika aku akan dapati Pembalasan pun bakal bisa dilakukan sekalian Atas pertanyaanku Sahabatku itu Anyurkan aku rampas Ban Lian He He Sesampainya mustika itu disengtau Menurut ia Segala anjing pembesar disengtau Bakal basah celananya Waktu mencari mustika itu Bahwa akhirnya Mereka tentu akan mohon bantuannya kau Bak Giamlo Ia bilang Asal ada satu saja Orang yang pergi cari kau aku boleh kuntit dia itu Akhirnya aku tentu bakal dapat cari kau Ini yang dibilang dengan sebatang panah mendapati dua ekor burung Aku terima baik usul Tetapi karena aku tak bisa bekerja sendirian Aku minta sahabat itu bantu aku Demikian kita pergi ke sengtau Demikian kita curi mustika itu Setelah berhasil Aku suruh sahabatku bawa Ban Lian He He meninggalkan sengtau Akan pulang lebih dahulu ke Ahbi Ye Chiu Aku sendiri Setiap hari dan malam Menguntit segala pegawai polisi Untuk itu Di waktu malam Aku sampai satroni kantor pembesar negeri Selang empat atau lima hari Baharu aku dapat tahu yang dua powetau Si Tio dan Lu diutus untuk cari kau Aku lantas kuntit mereka Sampai di sini Aku kagumi kecerdikannya Hui Tian Gou Kong Yang pandai memikir dan mengatur tipu Hanya, meski kau orang bangsa Han ada cerdik Aku toh kutuk Hui Tian Gou Kong Karena ia bukannya satu manusia Ia telah tinggalkan aku dalam kesukar Tanda petik Mendengar sampai di situ Aja baharulah tahu duduknya Hal kenapa orang Bia Wini Bisa cari ia di tempatnya Beristirahat ia pulantas Ingat bahwa ia pernah dengar itu Nama Hui Tian Gou Kong Maka aja heran Kenapa orang Bia Wini Bisa berkenalan sama itu Jagorimba Hijau dari Tiang Kang Selagi aja berdiam Hui Tian Ho telah banting kakinya Dan menyaci seorang diri Di dalam itu hal Aku mesti sesalkan diriku sendiri Demikian katanya Aku percaya Hui Tian Gou Kong Aku serahkan mustika itu padanya Siapa tahu Ternyata ia telah pedajakan aku Ia pergi baharu tiga hari Lantas datang utusannya Kiu Chu Kui Ebo Guruku telah kirim satu taubak Yang dipercaya Di tengah jalan Di rumah penginapan Ia bertemu sama Hui Tian Gou Kong Ia ini pernah tinggal di Ah Bi Ye Chiu Ia kenali itu taubak Siapa sebaliknya Tak ingat padanya Ia bicara sama taubak itu Siapa ia beritahukan tempat mondoknya Di kota Seng Tau Kemudian ia menulis surat Minta si taubak sampaikan kepadaku Taubak itu tak tahu apa Ia suka bawa surat itu Ia pun percaya Hui Tian Gou Kong sudah menuju terus ke Ah Bi Ye Chiu Ketika ia dapat cari aku di Seng Tau Ia serahkan suratnya Hui Tian Gou Kong Membaca surat itu Aku mendongkol bukan main Binatang itu menulis begini pada aku Chiu Won berjita mencari balas Aku bertujuan mendapati mustika Dari itu Kita jadi sama telah capai maksud kita masing Inilah JG dibilang Maha Adil Tuan Kita orang sama berpisah Perjalanan laut ada ribuan li Maka Sampailah lain kali menurut suratnya itu Dia rupanya pergi ambil jalan laut Tidak bisa lain Aku antar padanya Aku harap satu waktu Aku nanti Ketemukan dia Untuk bikin perhitungan Sekarang ini Aku mesti berhitungan sama kau Tua bangka Kau sudah mengerti Bukan? Kau sekarang boleh dinasa dengan tak penasaran Kau boleh jadi setan yang merasa puas Kau tidak mau angkat senyatamu Kau hendak tunggu apa lagi? Baharu saja orang Biaw itu berhenti Bicara dari petohonan yang lebat dan gelap Satu bayangan loncat keluar Sambil mendekati ajahku Bayangan itu berseru suhu Inilah golok kau Ajah lihat bahwa dugaannya tak keliru Orang itu ada tongpek Wan Tio Kiat Dia membawa Toja Pintia Chiebie Kun Di pundak kiri dan tangan kanan Menengteng pedang yang panjang Sebenarnya Tio Kiat telah sampai sedari tadi Dengan sembunyikan diri Ia bisa dengari semua katanya Haui Tian Ho Ia menyesal sekali yang Ban Lian Hei Jatuh ke lain tangan Karena itu berarti tambah sulitnya Ia punya kerjaan Ia punya harapan adalah gurunya Bisa cekuk penyahat ini Guna hadapkan dia pada pembesar negeri Ia punya sep Ia lari pulang akan ambil senyata Begitu lekas dapat kenyataan Penyahat ada sangat menantang Ia datang pada gurunya Akan berdiri di samping guru ini Ajah Sambuti itu Toja Seraja Ia minta muridnya mundur sedikit jauh Tio Kiat menurut ia ada bawa piau di kantongnya Ia sebenarnya ada sangat panas Ia hendak hajar penyahat itu dengan piau Tetapi malu kepada gurunya Ia tahan sabar Haui Tian Ho tak takut sekalipun aja Ada berdua muridnya Malah dengan Jumawa Ia menantang Sekalian saja Kau orang maju berdua Guru dan murid Agar aku tak usah mensiasiakan tempo lagi Dan seruan ini ia keluarkan berbareng sama serangannya Ia loncat maju sambil geraki goloknya Yang berkilauan Ia membacok dalam ilmu Tokpek Khoasan Aja Mundurkan sebelah kaki Seraja Tojanya digeraki ke bawah Jalas lagi golok musuh menyerang ia di tempat kosong Karena berkelitnya Ia punya Toja menyapu kaki musuh Atas ini Lawan itu Loncat tinggi lima kaki Hingga Toja lewat sambil perdengarkan suara sampokan angin Baharu saja kakinya turun mengenai tanah Musuh itu sekali lagi sudah menyerang pula Dan sekarang ia merangsek Rupanya guna mencegah Aja bisa merabu pula bahagian bawahnya Tubuh dari Hui Tian Ho ada sangat enteng dan gesit Gerakan tangannya ada sebat sekali Ia benar ada lihai luar biasa Aja telah keluarkan ilmu Toja dari Butong Pei Guna menghadapi itu musuh yang tangguh Ia mengempelang, menyodok, menyapu dan Menyangsut Untuk imbangi segala serangan golok Ia pun menyapu pinggang Beratnya Toja ada kira 30 kati Dari itu Senyata ini tak usah jerihkan golok Bianto yang lihai dari musuh itu Dulu dipecaunnya Aja gunai mantel yang lembek Jadi lembek lawan keras Tetapi sekarang Keras lawan keras Malah kalau kedua senyata dipadu Toja adalah keras Golok ada lembek Karena ini Aja tak usah jerih terhadap golok burma itu Kalau dulu Hui Tian Ho berani merangsek Sekarang ia berlaku segan dan sungkan Ia tak berani adu goloknya kepada potongan besi yang berat dan besar itu Dalam senyata Aja ada di pihak atas Tetapi Hui Tian Ho ada gesit dan lihai Oleh karena itu Ada sukar untuk Toja Aja mencari lowongan Sebagaimanapun musuh tak gampang bisa mendesak Tio Kiat Yang nyinkir ke antara pepohonan Ibuk sendirinya akan saksikan itu pertempuran hebat Yang nampaknya sukar lekas sampai pada akhirnya Ia pun Ibuki Yong Kim Kong Yang sampai itu waktu masih belum muncul Ia khawatir saudara itu sudah jadi kurbannya tangan jahat dari musuh ini Ini sembari berpikir keras Matanya terus mengawasi golok dan Toja Diam ia berkhawatir untuk gurunya Yang sudah berusia tinggi Buat seorang tua Pertempuran lama ada tak Menguntungi Apapula gurunya itu bersenyatakan gegaman yang berat Lelah Atau kelambatan sedikit Berarti ancaman bencana Selagi pertempuran berjaya dengan seru Tiba ada terdengar suara nyaring dari beradunya senyata Di luar dugaan Toja aja yang berat itu Telah terkutung ujungnya sebagai akibat dari bacokan golok Biantu Terkutung tujuh atau delapan dimpanyangnya Dan ujung yang terkutung itu mencelat ke arah Tio Kiat Sukur bagi ia Sebatang pohon menalangi ia menangkis Hingga kutungan itu tertancap di situ Tio Kiat loncat mundur bahna kagetnya Kemudian ia jadi masgul dan berkhawatir Ia kagumi senyatanya Hui Tianho Ia kagumi Hui Tianho sendiri Musuh benar ada bemjali besar Dengan golok yang kecil berani membabat Toja yang berat lebih celaka Golok itu benar ada tajam luar biasa Karena ujung Toja terpapas miring Sekarang ujung yang masih ketinggalan itu menjadi tajam mirip dengan ujung tumba Ajah telah berlompat mundur ketika ia ketahui Tojanya kena dipapas kutung oleh musuh Akan tetapi oleh karenanya bukanlah menyadi keder Ia justru menyadi gusar Ia terus saja loncat maju pula Akan menikam Sebab sekarang Toja itu bisa dipakai sebagai tumba Hui Tianho mundur karena ini besakan Tapi ia bukannya takut Malah sebaliknya Lah tertawa Ia mendamprat Tua bangka Apakah sebegini saja kau punya kepandayan demikian ia mengejek Baik Kau punya Toat Taya akan antap kau udal semua kepandayan kau Nanti sebentar aku akan antar kau ke jalan yang benar Pertempuran tak jadi tertunda oleh karena kata itu Ajah menyerang terus Lawan menangkis dan balas menyerang Sebab dia pun agaknya sudah mulai sengit Sesudah lewat belasan jurus Satu kali Ajah menyapu dengan tipu pukulan mengeperak rumput untuk mencari ular Hui Tianho loncat ketika serangan sampai Tetapi ia bukannya loncat mundur atau nyamping Ia justru loncat maju Akan mendekati Maka tempo kedua kakinya turun Tangan kanannya Goloknya Terus menyamber ke punda Ajah Ajah berlaku sebat Dengan Hoat In Tianjit Atau menyingkap mega memandang matahari Ia tangkis golok buat terus Ia balik menyerang kembali ke bawah Dengan tipu Tokco Ajip Tong Atau ular berbisa masuk ke guhanya Tapi karena tojanya sudah jadi terlebih pendek Ia kepaksa gunai tipu au liong sau te Atau naga hitam menyapu bumi Hanya rabuannya tetap ke bawah Ke kaki Sambil perdengarkan suara menghina Hui Tianho tolong diri sambil berloncat Ia ada sangat gesit Ia bisa berloncat-loncat dengan merdeka Sudah begitu Jarang ia mau mengalah Sekalipun bergegaman senyata pendek Ia lebih berani mendesak Begitu Habis berkelit Ia maju dengan goloknya mengarah tenggorokan Ia menyerang dengan tipu Sian Jin Chiei Lou Atau Dewa Menunyuki Jalanan Ajah berkelit sambil putar tubuh Dengan tipu Koai Bong Hoan Sin Atau Kelar Aneh Membalik Tubuh Tapi Ajah tak cuma menolong diri Hanya berbareng Ia pun membalas menyerang Ujung tojanya mencari iga-iga kanan dari lawan Hui Tianho juga berkelit sereja putar tubuh Berbareng dengan mana Tangannya pun turut berputar Goloknya menyamber Dari bawah ke atas Ini ada tangkisah yang luar biasa gesit Aja sampai tak keburu tarik pulang tojanya Maka lagi sekali Ujung toja kena terpapas kutung satu kaki Hingga toja jadi semakin pendek Sebab cuma tinggal dua kaki lebih Hanya ujungnya masih tetap lancip Hingga senyata itu toja bukannya toja Tumbak bukannya tumbak Kembali Hui Tianho tertawa berkah-kakan Ia jadi semakin dapat hati Ia jadi semakin memandang enteng Ia punya sikap ini Membikin Tio Kiat bingung Sekali ini murid ada sangat Berkhawatir untuk gurunya Tapi sebaliknya Aja tak jadi berkekel hati Malah lah anggap Senyata pendek ini Mirip tungkat atau rujung Menjadi terlebih cocok untuk ia Aja memang telah pahamkan pelajaran Sacaplak Hiu Kim Nahoat itu Ilmu pukulan asal Siaw Lim Siyye Yang diciptakan dari simpat Hiulohan Kun Hingga ia bisa gunai segala macam alat senyata Ini senyata tak keruan ia lantas gunai Sebagai poan keampit Awas Aja berseru kapan ia mulai Dengan ia punya penyerangan Di luar dugaan musuh Sekarang ia berlaku gesit sekali Hui Tian Ho nampaknya heran Atas perubahan sikap dari Aja Ia sampai loncat mundur Jauhnya satu tumbak lebih Atas itu Aja berdiri diam Ia tak menguber Dengan ini jalan Aja dapat ketika akan beristirahat sebentar Ia pun mau berlaku hati Karena sudah terang Musuh ada sangat liahai Hui Tian Ho sekarang bukan lagi Hui Tian Ho tiga tahun berselang Dari tempat kemana ia loncat mundur Mendadakan Hui Tian Ho gunai Siuhian atau panah tangan Dengan sebat ia geser goloknya Ke tangan kiri dan tangan kanannya Dipakai mergok kesaku Terus menimpuk Dua batang panah ia kirim saling Susul penyerangan mendadakan ini ada hebat Metu Aja tak dapat melihat nyata Karena langit ada guram Sebab pada saat itu Rembulan tak bercah aja gelang gemilang Sukur Aja tabah dan kupingnya terang Hinggalah dengar nyata samberan angin Panah yang ke satu dikasih lewat di samping kuping Yang kedua Aja sambuti dengan tiga jari dari tangan kiri Kebetulan segumpal awan melewati seng rembulan Aja dapat ketika akan lihat nyata itu panah tangan Jalah sebatang yang mirip benar dengan panah tangan yang meminta jiwanya ibuku Itu ada Bwe Hoa Pinlongcian Panah yang bukan terbikin dari besi atau baja Hanya dari kaju pinang yang tua Kaju pinang itu ada sama kuatnya dengan logam Malah lebih uhai Tajamnya mirip dengan panah beracun Panah begitu biasanya dilepas beruntun lima kali Sebab bumbungnya bisa muat sekali lima Maka itu setelah melihat orang gunai panah Aja jadi semakin waspada Segera juga meleset panah yang ketiga Dari mana Aja bisa egos tubuhnya Dengan begitu masih ada dua lagi Inilah berbahaja Maka Aja lantas pikir Baiklah ia merangsak Untuk mencegah musuh dapat ketika melepaskan lagi yang dua itu Atau barangkali desakan akan mengasih keuntungan yang tak terduga Sementara itu Aja tak dapat tahu bahwa panah sudah dilepaskan empat dan ketinggalan hanya yang terakhir Satu batang Tentang ini kemudianlah Baharu Aja mendapat tahu Aja wujudkan pikirannya Ia lantas lompat maju Akan menyerang Hwi Tian Ho tercengang untuk kepandayan Aja menangkap panah Ia pun tak sangka Aja berani maju pula Akan tetapi Ia tetap tak takut Malah ia segera tancapkan goloknya di samping kakinya Seraja ia berseru Tua bangka Yangan bertingkah Aku nanti ajar kau kenal sama kepandayanya kau punya toat tayat titik Hwi Tian Ho jadi besar hati oleh karena sejak dipecundangi di Kibeng Kiyap Pek Caunia Untuk membalas dendam Ia telah pergi pada Kiyoko Kwiebowo Kielo Otaihai Untuk mejakinkan Siang Pek Lianyu Bwe Ho Apin Longcian Jalah ilmu panah tangan dari Ngodhie Pai Dua tahun lamanya ia berlatih Ia lantas bisa gunai panah itu dengan dua tangannya kiri dan kanan Selama dalam latihan Dalam seratus kali memanah Tak pernah ia loloskan satu jua Sekarang ada saat paling genting Ia sekarang mau Gunai kepandayanya yang istimewa itu Demikian Ia sampai tancapkan ia punya golok mustika Ajah menduga jelek kapan ia saksikan sikap luar biasa dari musuh Ia lantas menduga bahwa musuh tentu hendak gunai dua tangannya Apabila ini benar Ia akan terancam bahagia Maka itu selagi musuh membentak Ia membarengi berseru Lalu menyusul itu Ia menimpuk dengan panah tangan musuh yang barusan ia tangkap Ia tunggu sampai ia sudah menyerang Baharu ia barengi berseru pula Inilah mustikamu Aku kembalikan di lain pihak Dengan sebat Ia rogo ia punya kantong piau Akan siapkan senyata rahasia itu Dua batang ia segera pakai menimpuk Menyusul itu panah tangan Dua senyata ini menyambar saling susul dengan memperlihatkan sinar berkera depan Tiga senyata rahasia itu menuju ke tiga tempat Hoi Tianhou Baharu bersiap akan menyerang Atau ia lihat datangnya senyata rahasia musuh Sedang kupingnya telah tangkap orang punya seruan Ia kaget tetapi tak terkesiap hatinya Maka ketika ketiga senyata sampai Ia buang tubuhnya ke belakang Dengan tipu tiat poan heng atau melintangnya papan besi Untuk ini, ia punya kedua kaki tak berkisar barang sedikit Dengan begitu, tiga senyata menyambar melewati tubuhnya Sesudah itu, ia lekas bangun pula Sambil ia teruskan menuding aja Baharu ia mau pentang Mulut, akan menegur atau membentak Tahu ada lagi senyata berker depan menyambar ke arah ia Inilah yang dibilang Tumbak berterang gampang dikelit Senyata gelap sukar dijaga serangan datang dari samping Begitu rupa, cepatnya luar biasa Biar ia gagah Hoi Tianho tak keburu kelit lagi Sedang untuk menangkis Dajah tak ada Dengan menerbitkan suara Piau menyember tulang pria pe di bawahan pundak Hampir namcap di dada Serangan ini ada hebat Hoi Tianho menyerit Ia mundur enam atau tujuh tindak Tubuhnya limbung Siap ia pertahankan diri Tubuhnya toh rubuh numrah Hanya setelah mengenai tanah Ia bisa gunai lihieta teng Untuk segera loncat bangun pula Berbareng dengan itu Tangan kanannya menyambar Panahnya melesat ke pepohonan Entah panah itu mengenai sasaran Atau tidak ia berteriak Orang rendah Nanti datang saatnya kau bergirang-girang Sekarang ini permusuhan kita Telah jadi mendalam bagaikan lautan Maka sampai nanti lain kali Habis itu ia putar tubuhnya Ia berlompat satu tumbak lebih Kemudian dengan beberapa lompatan lain Ia lantas menghilang di pengkolan bukit Menghilang dengan bawa piau yang melukai tubuhnya Aja sebenarnya ada terancam bahaja Karena piaunya telah dipakai semua Dan ia belum siap yang lainnya Di luar dugaan, datang itu senyata Rahasia dari samping Yang melukai musuh Coba musuh dapat ketika menyerang ia Ia mesti rubuh Sebab kalau musuh melepas panah Di kiri dan kanan Itu berarti enam batang datang saling susul Aja mengerti Tio Kiat ada orang yang tolong dia Ia tidak pernah sangka Datang saling susul Aja mengerti sekarang Si murid balas kebaikannya dengan piau juga Lantas saja aja berseru Tio Kiat, kau punya piau sungguh berharga Kau pun ternyata telah peroleh kemajuan pesat Musuh sudah berlalu, mari kau keluar Panggilan itu tak mendapat jawaban dari Tio Kiat Siapapun tidak muncul Hanya ketika ada melayang turun satu tubuh Turunnya dari atas pohon besar di samping Itu ada seorang lain Yang suaranya pun berbeda Ia ada suara berat dari seorang tua Katanya, lau te-e Sungguh berbahaja Tanda petik Di bawah terangnya cahaja rembulan Aja lihat satu tubuh yang tinggi Dengan muka yang seperti tertabut kumis Dan jenggot putih yang panjang Aja tercengang kapan ia sudah kenali orang itu Jalah sahabat kekalnya In Hei Hong Leong Siang Kuan Hiok Ia lekas maju Untuk memberi hormat Benar aku tak sangka Terpisah antara ribuan li Di saat ini kita orang bisa saling ketemu di sini Ia kata Sudah sekian lama kita orang tak bertemu Nyata kumis jenggot koko telah jadi bertambah panjang Hingga melewati dada Tapi, sahabat kekal itu Aku menghampirkan sambil goyang kepala Sambil mengelah nafas Mukanya ada guram Aku menyesal Laut e, berkata ia Pertempuran mati-matian di pecaunia dahulu Adalah buah kemuliaan kau Yang hendak menolongi aku Maka aku tidak nyana sekarang Setelah berselang tiga tahun Jahanam itu tak bisa melupai dendamannya Malah ia bisa cari kau sampai di sini Syukur, Tian melindungi orang baik Aku tak datang lebih dahulu Waptau kelambatan Hanya disaat sangat genting ini Untuk membantu kau Laut e, aku lupa bahwa aku sebenarnya tak pantas bekerja secara menggelap Aku terpaksa berbuat begini Sebab tua sebagai aku Umpama aku keluar secara berterang Siap saja bantuanku Aku pasti bukannya dia punya tandingan Lihat saja dulu Itu ada suatu contoh bagi aku Dengan satu piau barusan Perkara tak akan jadi habis Dia benar terluka Jiwanya tak akan sampai binasa Aku menyesal Laut e, karena aku adalah garanya ini permusuhan besar Ajah tak perhatikan apa yang sahabatnya bilang Laut ko, aku berterima kasih kepada kau Ia kata Kejadian ini hari sebenarnya ada hebat sekali Kau belum tahu Aku ada bersama dua muridku Akan tetapi, tak ada satu yang muncul di sini Sekarang mari kita lebih dahulu cari mereka Kemudian baharulah kita bicara Siang Kuan Hiok terkejut Pantas barusan Laut e menyangka aku ada Tio Kiat Kiranya mereka berdua telah datang dari Seng Tau kata ia Selagi ajah belum menyahuti Dari pojok tembok terdengar suaranya Tio Kiat Suhu, loo tat hoa Mari lekas Tian Xin ada di sini Satu Ajah terperanyat Ia lari Diikuti oleh Siang Kuan Hiok Di ujung tembok Tio Kiat sedang berjongkok Kedua tangannya memeluk tubuhnya Lutian Xin Sakling besarnya dan beratnya tubuh saudara seperguruan itu Ia cuma bisa membuat orang berduduk Ia tak kuat memondong dan mengangkat Kepalanya Tian Xin pun teklok Kedua tangannya turun ke bawah Ajah rabah dadanya Tian Xin Ia kaget berbareng gusar Dengan tak kata apa lagi Ia pondong orang punya tubuh Buat diangkat Buat dibawa pulang Kapan ia orang telah masuk sampai di tia Tubuh itu diletaki Untuk diperiksa terlebih de jauh Tian Xin bermata meram Mulutnya terkancing Mukanya pucat sekali Di dadanya Em nemusi baju Yang berlumuran darah Ada sebatang panah tangan Yang menancap dalam Darah itu sudah kental dan hitam Sebab Tian Xin sudah menyedi majat sejak sekian lama Bukan main sedihnya aja Ia sangat sayang muridnya ini Meskipun murid ini ada seorang yang beradat keras atau gerubuk Ia tidak nyana untuk banlian hee Ini murid mesti buang jiwa di kaki Hoi Poat Hong Maka itu Ia banting kaki Hingga Jubin jadi pecah Ia kertak giginya Dan akhirnya Sambil menuding keluar Ia lepas kata Jikalau aku tak berunuh Wui Tian Ho dengan tanganku sendiri Aku sumpah tak sudi menyedi manusia Tio Kiat sudah lantas menangis mengulun Karena ia pun sangat sayang itu saudara seperguruan Terutama sampai sebegitu jauh Mereka selalu bekerja sama dengan Akur Siang Kuan Hiok pun ada sangat terharu Ia tak saja sayangi pemuda itu Ia pun menyesal Sebab ini juga ada suatu sebab dari kejadian di Pekcaunia Karena pencurian banlian hee ada perkara sampiran Ia merasa pasti Tian Xin mesti tinggal anggauta keluarga Yangan ibu dan ajah yang tua dan istri yang masih muda Sampai sebegitu jauh In Hei Hong Liong masih belum tahu Bahwa di sebelah kehebatan itu Masih ada pemandangan atau kejadian yang jauh terlebih hebat Atau puncaknya kehebatan Ia baharu ketahui ini sesudah Tio Kiat bujuki ajah Akan naik ke Lawateng Akan urus majatnya ibu Ia telah kucurkan air matanya Akan lihat ibu Akan saksikan bagaimana aku menangis gegulingan di samping ibu Akhirnya, dengan sekonyong-konyong Ia jatuhkan diri di samping majat ibu Dengan teriakan serak Ia memanggil Teh eh hu Roilmu belum pergi jauh Maka kau dengarlah aku Tanda seru Semua kejadian karena ada garaku Maka aku janji Mulai ini hari Aku nanti pertaruhkan jiwaku yang sudah tua ini Aku nanti merantaui dunia Aku akan cari hui tian hogoh pit kue Itu jahannam Untuk balaskan sakit hati kau ini Untuk ini aku akan tak perdulikan lagi bahwa aku sudah tua Bahwa kepandaianku ada tak cukup Aku akan berdajah Agar aku bisa wujudkan janyiku ini jikalau aku Baharu ia berkata demikian Aja sudah tarik orang tua itu Untuk dipimpin bangun To aku Apakah artinya ini Aja Tanya Kau yang sudah begini tua Kera bagaimana kau bisa menyalankan kehormatan begini rupa terhadap Kau punya teh ah ru Di dunia bakah Ia tentu tak sanggup terima kehormatan kau ini to aku Aja menangis sampai ia tak bisa berkata-kata lebih jauh Siang koan pahu pun menangis terus Tio Suheng menangis Aku menangis Adalah selang sekian lama Lantas kita ramai angkat majat ibu Untuk dibawa turun ke bawah lalu teng Guna diletaki di pembaringan kematian Sedang majatnya Suheng Lutiansin dipernahkan di tia luar Demikian Kita mesti saksikan dua majat di dalam satu malam Kita mesti urus dua peti mati Malam itu Aja lantas tuturkan lelakonnya Ban Lian He Sampai kedua Suheng datang mencari kehoat poat hong Bagaimana dengan tak disangka-sangka Ketauan bahwa ia orang telah jadi kurban kecerdikannya Hwi Tian Ho Yang atur akal untuk bisa ketahui tempat beristirahatnya Aja Kemudian Aja tunjukis yang koan pahu itu senyata rahasia dari Hwi Tian Ho Itu panan tangan yang melihai Ini ada panah musuh yang aku cabut dari tenggorokannya Kau punya tehu Aja menerangkan Aku tak pakai senyata ini untuk balas menyerang Jai Hanam itu Karena pada ini ada dibanduli sepotong kertas Sekarang mari kita orang lihat bunyinya surat itu Aja lantas buka dan beber itu surat dari Hwi Tian Ho Apa yang ditulis di situ adalah ini Aku sengaja ambil jiwanya istrimu Guna balas sakit hatinya itu satu orangku di Kibengkiap yang terbinasa oleh karena goloku Setelah ini Aku nanti membalas lebih jauh Guna ambil kau punya jiwa sendiri Di bawah itu ada tanda tangan huruf goh Melihat demikian Siang koan pahu goyang kepala Tetapi to aku Aja lantas menanya Kau datang malam Ini tentunya bukan sebab kebetulan saja Apakah ada satu dan lain yang menyebabkan kunjungan kau ini? Ditanya begitu Siang koan pahu mengelah nafas Memang, lau te Aku bukan datang dengan kebetulan saja Iya aku Sejak kejadian di Pekcaunia dan aku pulang ke Sengtou, aku tenis berobat, selama 3 atau 4 bulan, aku tak pernah keluar dari rumah, hal ini tentulah lau te telah ketahui. Bahwa lau te telah undurkan diri, itu ada tindakan yang benar, tapi kalau sekarang sudah terjadi kecelakaan ini, itulah disebabkan aku, karena itu kejadian di Kibengkiap. Ketika lau te meninggalkan Sengtou, aku tak tahu Aku menyesal yang kau pergi dengan diam, hingga Aku tak bisa kasih selamat jalan pada kau sekalipun dengan secawan arak Setelah aku sembuh, aku pergi ke kantor, akan tanyakan Tio Kiat dan Lutian Sin, apa mau? Mereka menjawab dengan berpura tak tahu kemana perginya lau te, hingga aku jadi terlebih menyesal pula Aku tahu, inilah gara pertempuran di Pekcaunia itu Selang beberapa hari, aku lantas jual Piau Tiam kepada lain orang, aku tinggal menyendiri di rumah Demikian, aku tinggal menganggur, sampai paling belakang ini aku dengar hal pencurian Ban Lian He'e, yang menggemparkan Pada suatu hari, Sakling Iseng, bersama beberapa sahabat, aku pesiar keluar kota, kekuil dari Buhou Di waktu pulang, matahari sudah selam di barat, rumah sudah pada nyalahkan api Benar ketika aku lewat di mulut Lamsia, pintu kota selatan, aku lihat seorang keluar dari kota, ia berpapasan sama aku Ia bertubuh besar Dengan tak disengaja, aku melirik pada orang itu Aku lihat ia beroman bengis, aku rasanya pernah lihat ia, tatkala aku menoleh, akan mengawasi, ia sudah lewat jauh, akan tetapi, di terangnya api yang mencorot keluar dari satu rumah, aku lihat cahaja terang di kupingnya, jalah cahaja dari gelang emas Gelang itu bukan pakaian kita orang Han, dari itu, tiba aku ingat goh pit kue dari pek caunia Ia memang pakai gelang emas yang besar di kupingnya yang kiri Sesampainya di rumah, aku masih pikirkan orang Biao itu Aku percaya, ia datang tak dengan sewajarnya Lantas aku curiga, aku duga ada hubungannya sama lenyapnya Ban Lian He'e Atau ia datang untuk membalas sakit hati Bahwa ia curi Ban Lian He'e melulu untuk membuka jalan, atau dengan itu ia hendak memfitnah orang Satu malam lamanya aku pikirkan itu, sampai aku tak dapat tidur betul besoknya pagi Aku segera pergi ke kantor, akan cari kedua sutit Tio Kiat dan Lutian Xia Apa mau, mereka ini tidak ada di kota Aku lantas cari keterangan pada beberapa orang kantor, yang aku kenal baik Baharulah dari mereka itu, aku dapat tahu yang ia orang berdua telah menuju kemari Oleh karena itu, untuk sekalian punyungi kau, Lut E, aku pun lantas menyusul Benar saja, goh pit kue sudah gunai akalnya dengan sempurna Ia bisa sampai di sini, ia telah mendahului turunkan ia punya tangan jahat Aku ketinggalan karena apa mau, aku kesasar Pun aku dapat mencari karena kebetulan saja aku dengar seruannya jahanam itu Tempo aku mendekati, dengan umpatkan diri di atas pohon, aku saksikan Lut E lagi serang ia, sampai ia rubuh Hanya siapa tahu, ia berbangkit untuk balas menyerang Adalah setelah lihat Lut E bakal terancam, aku terpaksa turun tangan Aku tak puas yang aku membokong, tetapi aku tak bisa berbuat lain Selagi Lut Tathkoa datang, aku mendapat lihat, aku gerang mengenali pada Lut Tathkoa, berkata Tio Kiat Aku tak sangka bahwa Lut Tathkoa kesasar, aku kira Lut Tathkoa ada pikir suatu apa Karena ada Lut Tathkoa, hatiku jadi legah Maka itu, diam aku menyingkir dari tempat sembunyi, akan cari Lut Tathkoa, tentang siapa aku khawatirkan sedari tadi Setelah mencari lama, beruntung aku dapatkan majatnya Lut Tathkoa di kaki tembok Aku baru menyerit memanggil setelah aku dapat kenyataan Lut Tathkoa sudah peroleh hasil kasihan Lut Tate menutup metu secara begini hebat dan kecewa Bagaimana aku bisa pulang sendirian ke Sengtau, apapula sekarang telah ternyata, banlian hee kembali jatuh ke lain tangan Bagaimana mustika itu bisa dicari dapat? Aku pun menyesal, karena tugasku itu, aku telah remit suhu dan keluarganya coba aku tahu bakal terjadi begini, ada lebih baik aku dan Lut Tate yang binasa Tio Suheng lantas menangis pula sambil tumbuki dada Aja goyang kepala, ia mengelah nafas, ia tak bisa kata apa Siang koan supeh juga cuma bisa mengelah nafas Lagi sekian lama, lantas Aja bisa tetapkan hatinya Sudah, sudahlah kata ia Data keadaan sebagai sekarang, percuma kita terus kucurkan air mala Memang sudah biasanya, satu panglima perang sukar terluput dari kebinasaan di Medan Adujiwa Tio Kiat, kau dengar aku kemudian Aja menoleh pada Siang koan pehu, akan berkata terus Koko, aku mau minta pertolongan kau, aku harap kasudi meluluskan Siang koan pehu awasi Aja, lah kata, lau hiya, kau perintahlah padaku Biar mesti terjun air atau serbu api, aku tak nanti menolak kitahmu Urusan pembalasan adat tanggung jawabku, Aja berkata, tetapi di sebelah itu, masih ada lain urusan Yang tak kurang pentingnya adalah untuk urusan ini, aku mau mohon bantuan Koko Sekarang aku telah ambil ketetapan, besok aku hendak berangkat dari sini guna cari itu Jahanam Buat sekalian cari tahu kemana jatuh niaban Lian Hei Hei Di sini masih ada majat istri dan muridku, itu bisa diselesaikan dalam tempo setengah harian Tian Xin masih ada punya ibu dan istri, mereka itu telah kehilangan penunyang Maka adalah kewajibanku juga, akan tunyang mereka itu Aku masih punya uang simpanan, seribu tel lebih, besok aku nanti serahkan semua itu kepada Koko yang 500 tel Koko boleh pakai untuk menunyang keluarganya Tian Xin, sedang jenazahnya muridku ini, Tio Kiat boleh bawa pulang Sisa uang 500 tel lagi, tolong Koko simpan Aku bakal pergi, entah kemana, entah sampai kapan pulangnya, hingga aku tak tahu, kapan kita orang bakal bertemu pula Anakku ini, kun namanya, baharu berumur 16, ia punya kepandayan surat dan silat, baharu kasarnya saja Sayang, dalam usia begini tinggi, aku punyakan hanya ini satu darah daging Koko ada budiman, kau tentu sudi tolong telik anakku ini Koko, terimalah hormatku Habis kata begitu, ajah menyura Siang koan pehu menangis, kunis dan jenggotnya sampai menggetar Ia peluk ajah untuk cegah ajah memberi hormat padanya Anakmu adalah anakku, kau tak usah pesan sampai begini, ia kata Sebenam jah aku niat turut kau, laute, guna samai cari itu jahanam Tetapi sekarang ada kewajiban ini, baiklah, aku akan tinggal di rumah, aku nanti rawat keponakan ini Besuk, setelah penguburan tau, aku nanti ajak sikun, aku nanti didik dia sebagaimana yang aku bisa Asal aku tak menutup mata, laute boleh tetapkan hatimu Itu sisa uang 500 tali, baik kau bawa, laute, itu ada perlu untuk ongkos kau Buat sikun, jangan kau khawatir, aku masih sanggup memelihara dia Hanya kau, meskipun tidak ketahuan kau bakal pergi kemana, dan tak ada kepastian kau bakal kembali Aku toh minta, asal ada kesempatannya, toh kau lemparkan selembar kertas atau kata kepada aku Agar aku bisa mendengar sedikit juga dari hal kau Aku pun mengharap, biarlah orang baik mendapati berkahnya Tian, supaya kau punya maksud kesampaian Agar kau lekas kembali, agar kita orang bisa berkumpul pula Sampai di situ, siang kean pehu tak bisa bicara lebih jauh, ia terhalang oleh tangisannya Ajah pun turut menangis, begitu pun aku dan Tio Suheng Lebih hebat ada perasaannya Tio Suheng, karena ia mengerti haik apa artinya saling pesan itu diantara itu dua orang tua Sekarang masih ada satu soal sulit, kata Ajah kemudian Itu ada urusan banglian hei hei Kalau nanti Tio Kiat pulang, ia pulang dengan tangan kosong Masih mending apabila pembesar negeri bisa timbang duduknya perkara Tapi kalau ia tetap tindih Tio Kiat, inilah hebat Keluarga Tio dan Lu masih ditahan pembesar negeri Aku khawatir kalau pembesar itu tak mengenal kasihan Tio Kiat pun insaf kesukarannya, ia mengelah nafas Suhu, kau hendak merantau, hatiku tak tetap, ia kata Aku pikir, baiklah aku turut Suhu Sekarang ini aku insaf, tak ada fakadahnya untuk bekerja sebagai hamba polisi, tanggung Jawabnya ada terlalu hebat Kalau nanti aku pulang ke Sengtau, aku nanti minta perkenan akan boleh pergi cari si pencuri banlian hei hei Aku akan dapati surat yang perlu, kemudian aku akan angkat kaki Biarlah keluargaku, aku percaya, pembesar negeri toh tak akan bikin mereka celaka Pikiran kau ini tak sempurna kata Siang Kuan Pahu Tio Kiat, kau jangan terlalu berkhawatir Pada pihaknya pembesar, aku yang nanti dajakan, supaya kau tak peroleh kesukaran Besok kita nanti pulang sama, aku akan tanggung keselamatan kau Buat kau turut gurumu, kau pun lebih dahulu mesti bicara rapi sama kau punya sep Ingat, Tio Kiat, ajah pun peringati, kau tak melainkan harus ingat keluargamu sendiri juga ibu dan istrinya Tian Xin Siapa nanti lindungi mereka apabila tidak ada kau? Kewajibanmu jadinya ada berat Kau tak usah khawatirkan tentang aku, aku mau pergi ke Inlam, di sana aku tahu bagaimana harus bekerja Jikalau kau turut aku, kau melulu akan bikin aku tambah berabeh Siang Kuan Koko hendak tanggung keselamatan kau, inilah baik Maka, Koko, ia tambahkan pada saudara angkat itu, juga murid ini, aku serahkan dia pada kau Baik, Laut E, aku nanti sambut dia sebagai aku sambut Sikun, sahut Siang Kuan Pahu Nah, beginilah putusan kita Demikian pembicaraan diputuskan, demikian juga besoknya dijalankan, kata Ang Hei Jiet Setelah ia berikan penuturannya yang panjang lebar itu Sejak itu hari berpisah dari Ajah, sampai sekarang ini, sudah berselang dua tahun lamanya Belum pernah aku ketemu Ajah, aku tak tahu ia berada di mana Aku tak tahu bagaimana dengan Iahtiam Jah Halnya bagaimana aku bisa sampai di Talam? Ini pun ada suatu pengalaman yang mendukakan bagi aku Sejak berpisah dari Ajah, aku lantas ikut Siang Kuan Pahu Kesengtau Bukan main besarnya Budi Pahu terhadap aku Segala keperluanku, ia jaga baik sekali Ia didik dan telik keras padaku dalam aku punya pelajaran silat dan surat Pahu ada dari satu keluarga besar, ia pun ada punya banyak anak dan keponakan Untuk itu, ia siap guru sekolah dan silat, tetapi terhadap aku, ia pegang penilikan sendiri untuk jakin silat Ia biasa didik aku sampai jauh malam Selama itu, Tio Suheng sering datang meniliki aku Perkara banlian Hei Sukur dapat dibikin selesai Entah apa yang pembesar negeri atur Setelah laporan sampai ke Kota Raja Tentang mustika itu tak ada disebut-sebut lagi Kedua keluarga Tio dan Lu telah dimerdekakan Tio Suheng dipekerjakan tetap Sedang keluarga Lu Suheng diberikan tunyangan uang Sejak itu, tinggallah aku Yang sering menangis seorang diri Aku tak bisa lupai sakit hati ibu Kebinasaannya yang hebat itu Dan aku tak bisa lupai juga aja Tentang siapa aku tak dapat kabar apa Ang Heng Jie berhenti sebentar setelah ia bicara begitu jauh Ia ada sangat berduka Tapi tidak lama, ia melanyuti ceritanya Sedari itu waktu, dua tahun telah lewat Demikian katanya Pada suatu hari, Siang Kuan Poh pulang dengan satu warta Yang ia peroleh dari satu sahabatnya yang bekerja di Hang Wan Piao Tiam Yang baharu saja kembali dari Kun Beng, Tiam Sahabat itu cerita bahwa di kota Kun Beng Ia bertemu aja di satu jalanan itu Waktu katanya aja ada menggendol peti obatan Tangan kirinya menggoyang-goyang kelenengan Tangan kanannya memegangi tungkat Sahabat itu bilang juga Kedua mati aja, yang memang lebih banyak putihnya daripada hitamnya Telah menyungat naik Mirip dengan seorang buta Sahabat itu kenal baik aja Tetapi waktu ia menegur, aja tak kenali padanya Oleh karena menduga aja sedang menyalankan tugas Boyah jadi aja sedang kuntit orang jahat Sahabat itu tidak memaksa akan perkenalkan diri adalah malamnya Di tempat penginapan, sahabat itu kembali bertemu aja Sebab aja ambil tempat di rumah penginapan yang sama Diamah sahabat itu cari tahu tentang aja Iya, dapat keterangan, aja menyewa kamar sudah satu bulan lebih Keterangan lebih jauh, sahabat itu tak dapat membawanya Tapi keterangan itu ada sangat berharga bagi aku Kebetulan di hari keduanya, Tio Suheng datang menyambangi aku Maka diam, kita orang berdamai Aku telah beritahukan Suheng hal kabar tentang aja itu Aku nyatakan, apabila aku tak bisa susul aja Aku bakal jatuh sakit Siapa tahu, Tio Suheng juga sangat ingin bertemu sama aja Malah ia ingin punya sahab, akan terbang ke Inlam Maka itu, setelah bersatu pikiran Kita orang berdamai, bagaimana kita orang bisa susul aja Ia nyatakan, biarnya ia lemah, ia ingin bantu aja Untuk berangkat, kita mesti bicara sama Siang Kaan Pahu Tatkala kita cari Siang Kaan Pahu dan tuturkan padanya maksud kita Ia sambut kita dengan tertawa berkah-kakan Aku pun sedang berpikir sebagai kau orang, kata Pahu Aku tak bisa tinggalkan kau, kun, kalau tidak Siang aku sudah berangkat ke Inlam Aku hargakan kebaktianmu, turut pantas Aku tak boleh cegah kau, hanya sayang Kau masih terlalu muda dan pelajaran kau belum sempurna Aku pun pikir, asal aja mu tak kurang suatu apa di kunbeng Buat apakah sendiri pergi menyambanginya Malah bila kau pergi, aja mu pasti bakal tegur aku Kau sendiri bakal disesali dan dimarahi juga Maka, anak, kau tak usah pergi Tapi kau, Tio Kiat, kau ada punya lebih banyak keleluasaan untuk pergi Hanya kepada kau, aku ingin minta bantuanmu Tio Suheng tak tahu, Pahu mau minta bantuan apa Maka ia lantas tegasi Siang Kaan Pahu ketawa, lantas ia jawab Aku ingin kau wakilkan aku untuk tilik si Kun ini buat satu bulan saja Biarlah aku sendiri yang pergi ke kunbeng Akan tengok saudara angkatku itu Di sana, aku nanti minta keterangan Kalau benar musuh ada di sana, aku nanti berikan bantuanku Maka, Tio Kiat, mulai besuk, aku undang kau pindah tinggal di sini, akan tilik dan temani si Kun Temponya jalah sampai aku sudah kembali Biar bagaimana, kau mesti terima baik keputusanku ini Habis berkata begitu, Pahu awasi Tio Suheng Suheng melengak, karena ia tak sangka, urusan jadi berputar demikian Maka itu, ia lalu berpaling padaku Tapi, melihat aku, ia tertawa, ia kedipi mata Aku bisa bade itu tanda rahasia Terang ia maksudkan bahwa kita bertiga akan ambil tindakan serupa Karena Suheng berada dekat sama aku, aku betul Hingga kita orang berdua jadi berdiri berendeng Aku berkata, baiklah, biar Pahu pergi Aku justru mau minta kebaikan dari kau Jelah supaja kau ajari aku Kau punya ilmu silat yenceng patoan yang kau paling sayangi Untuk sedetik, Tio Suheng melengok Tetapi ia lekas juga mengerti maksudku Maka akhirnya ia nyatakan pada siang kean Pahu Bahwa ia bersedia akan temani aku Demikian, setelah ada keputusan Di lain harinya, siang kean Pahu berangkat Dan setelah kepergiannya Pahu Aku lantas ajak Tio Suheng pergi susul dan cari ajah Aku nyatakan, tak bisa aku berdiam di rumah Selagi tentang ajah tak ada kabar suatu apa Inilah kebaktianmu, kata Tio Kiat Setelah ia berpikir Memang, Suhu juga tentu ingin bertemu sama kau Laginya, dengan aku yang temankan kau Mustahil di tengah jalan bisa terjadi halangan apa Hanya bagaimana kalau Di belakang hari siang kean Pahu tegur aku Bagaimana aku mesti menjawabnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!